Intro Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja dan bahagia selalu. Jumpa lagi di Recep Alur JR, masih bersama dengan gue, Roy. Kali ini gue masih akan menceritakan sebuah film Japanese Romance yang berjudul My Friend's Mom. Dirilis tahun 2020, guys. Film ini diperankan oleh Mbak Gemas, Nan Montok, ya siapa lagi kalau bukan Mbak Meguri, Puji Ura. Walaupun dia udah pensiun dari dunia film Ike-Ike, tapi karyanya masih layak untuk dinikmati, guys. Penasaran kan sama filmnya? Tapi sebelum kita bahas filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, guys. Support terus channel ini, biar gue makin semangat bikin alur cerita filmnya dan bisa bagain keluarga pastinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas filmnya, guys. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berjalan pagi hari. Mereka berdua baru aja pulang berbelanja dari sebuah pasar kaget, guys. Pria tersebut bernama Kenji, sedangkan wanita yang sesatunya bernama Meguri. Diceritakan di film ini kalau mereka berdua adalah seorang ibu dan anak, guys. Ketika mereka berdua lagi berjalan pulang menuju rumah, tiba-tiba dari arah belakang muncul dua orang pria. Mereka berdua adalah teman masa kecilnya Kenji, yang bernama Yuya dan Masato. Namun mereka berdua bukanlah teman dekat Kenji, guys. Dimana sebenarnya mereka berdua juga jarang bergaul dengan Kenji, dikarenakan Kenji adalah tipe orang pendiam dan suka menyendiri. Melihat Kenji yang lagi berjalan dengan seorang wanita cantik, mereka berdua pun langsung lari menghampirinya. Di sini mereka berdua berniat untuk menggoda Meguri, guys. Dikarenakan mereka berdua mengira kalau Meguri adalah pacarnya Kenji, namun ternyata Meguri adalah ibunya Kenji, guys. Dan hal itu membuat mereka berdua kaget binter kejut. Dikarenakan ibu Kenji masih terlihat sangat muda dan memiliki bodi yang sangat aduhai sekali. Mereka berdua pun kembali mendekati Kenji dan bilang kalau mereka sebenarnya kangen dengan Kenji dan ingin main bersama lagi seperti dulu. Dimana itu sebenarnya hanya modus Yuya dan Masato, guys. Agar mereka berdua bisa mendekati punya Kenji. Scene pun berlanjut terlihat saat esok harinya Yuya dan Masato akhirnya berkunjung ke rumah Kenji. Mereka berdua pun ngobrol santai di sebuah ruangan. Ketika sedang cerita masa kecil mereka, tiba-tiba Meguri datang dan mengembawakan secangkir teh serta kue untuk mereka nikmati. Diceritakan bahwa akhirnya Kenji sedang pergi bekerja di luar kota, guys. Dan sudah lama gak kembali, sehingga kini hanya Kenji dan ibunya aja yang tinggal di rumah itu. Beberapa menit kemudian Yuya meminta izin untuk pergi kabar mandi, guys. Namun saat sampai ruang tamu, dia langsung berhenti dikarenakan dia melihat Meguri yang sedang bersih-bersih meja, guys. Dengan bengong, Yuya langsung menatap tubuh Meguri yang sangat aduai asiknya. Lalu tiba-tiba terdengar suara bel pintu, Meguri pun langsung membukakannya. Dan ternyata orang itu adalah kurir paket, guys, yang sedang mengantarkan pesanan untuk Meguri. Meguri pun langsung kembali ke ruang tamu dan disana dia langsung membuka paket tersebut. Ternyata paket itu berisi alat untuk membantu olahraga colwan, khusus wanita, guys. Dimana alat tersebut dapat menimbulkan getaran-getaran sakni. Sementara itu, Yuya masih terus memperhatikan dan mengamati Meguri dari kejauhan. Saat sedang membuka paketnya, Meguri pun kaget karena dia melihat Yuya sedang mengamatinya. Yuya lalu mengeles dan langsung menanyakan arah kamar mandi. Ketika Yuya sedang berjalan ke kamar mandi, dia pun berubah pikiran. Dan kembali menuju ke arah Meguri. Dia terpaksa menahan bong air kecilnya Ademi untuk mengincar serabi lempit milik Meguri, guys. Disini Yuya yang telah melihat alat olahraga 5 jari milik Meguri. Dia langsung menyuruh Meguri untuk melakukan dengannya. Awalnya Meguri menolak, guys. Cuman karena terus aja dirayu oleh Yuya, akhirnya dia dengan terpaksa mau melakukan aksi olahraga 5 jari, guys. Scene berlanjut. Terlihat Yuya yang udah kembali ke ruangan tempat mereka ngobrol tadi. Dia pun terlihat sudah sangat lega sekali, guys. Yuya kemudian mengambil jaketnya lalu pulang. Melihat hal itu, Masato pun akhirnya pamit pulang juga, guys. Malam hari, Nya Meguri mulai mencoba menggunakan alat yang udah dibelinya tadi. Dikarenakan dia juga udah sakne berat karena lama gak ditinggal oleh suaminya yang berantau, guys. Esok harinya terlihat Kenji dan Masato yang sedang mengguh Yuyan di pinggir jalan. Dikarenakan mereka bertiga udah janjian untuk pergi main PS, guys. Namun beberapa saat kemudian Yuyan pun mengirim chat pada Masato dan memberitahunya kalau dia lagi gak enak badan. Dan membatalkan acara main PS tersebut. Masato pun akhirnya pulang duluan dan menyuruh Kenji untuk pergi sendirian, guys. Scene pun berlanjut terlihat Yuyan yang sedang berdiri di depan rumah Kenji. Dan ternyata pesan yang dikirim ke Masato tadi adalah bohong. Dimana sebenarnya dia gak sakit, guys. Melainkan dia ingin bergenjah teriadan dengan Meguri, ibunya Kenji. Pada saat Meguri membuka pintu, Yuyan memaksa untuk masuk. Tetapi Meguri awalnya menolak, guys. Dikarenakan saat itu dia hanya sendirian di rumah. Mendengar hal itu, Yuyan pun makin bersemangat untuk masuk rumah Meguri. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Sementara itu Masato yang sebelumnya udah curiga sama kelakuan Yuyan, ternyata ia juga pergi ke rumah Kenji. Ia pun melihat Meguri dan Yuyan sedang bercocok tanam, guys. Dan dia langsung merekamnya. Setelah Yuyan selesai bercocok tanam, dia pun langsung bergegas pulang. Dan bilang kalau besok akan kembali lagi dan meminta jatah wik-wiknya kepada Meguri. Ketika Yuyan sudah pergi, Meguri pun kembali dikecutkan dengan kehadiran Masato di hadapannya, guys. Masato yang udah tahu sama kelakuan Yuyan dan Meguri, dia lalu menunjukkan video yang udah dierekam tadi kepada Meguri. Dia pun mengancam Meguri kalau dia gak mau memberikan jatah yang sama seperti Yuyan. Video tersebut akan disebar di dunia maya, guys. Awalnya Meguri menolak tawaran itu. Tapi lama-lama, eh dia yang enas juga, guys. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Meguri pun kini menjadi ladang menanam benih oleh kedua teman anaknya itu, guys. Scene berlanjut pada malam hari, Yuyan dan Masato datang ke rumah Kenji. Dan mereka membawakan beberapa botol minuman keras. Tujuannya adalah untuk membuat Kenji mabuk. Dan mereka berdua bisa leluasa menggarap perkebunan milik Meguri, guys. Saat Kenji udah mulai gak sadar, Yuyan dan Kenji pun langsung menjalankan aksinya. Dengan menggoda Meguri dan langsung mengajaknya menanam benih. Meguri yang udah terlalu lama gak digarap sama suaminya, dia pun pasrah dan mulai enas lagi. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Di akhir film terlihat Meguri yang lebih ceria dan bahagia setelah kejadian sebelumnya yang udah dialamin. Bahkan ketika dia ditelepon oleh suaminya, dia pun menyuruh suaminya untuk tidak usah khawatir pada mereka. Dan fokus aja bekerja. Dimana sebenarnya Meguri udah mulai nyaman bercotok tanam dengan kedua teman Kenji tersebut, guys. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu dia lucu tipe filmnya. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.